Oke Halo malam teman-teman semuanya Kenalin nama gue Felix Kalau sedikit profil sih Dulu awalnya aku Memang Sekolahnya memang di jurusan Well planning lebih ke finance sih Terus habis selesai Selesai kuliah ya Pertama itu di sekuritas awalnya Oke Dana reksa Terus disitu kerja Terus sempat Awal mulanya sebenarnya dari trading dulu Jadi sebelum ke investing Memang Fokusnya lebih ke investing Cuma awalnya memang di trading Jadi kayak Cangka pendek lah mungkin tradingnya cangka pendek Cuma habis itu Sering berjalan waktu Melihat kalau di case nya aku Lebih Lebih santai Ketika investing Jadi ketika Ketika aku mulai investing Ya hasilnya Menurut aku jauh lebih santai Dan lebih bagus juga di case nya aku Ya Di case nya aku jauh lebih bagus Jadi ya udah fokus terus Sampai sekarang Dan kemudian 2021 Waktu itu bikin Midas cuan Jadi awalnya sharing-sharing aja Analisa-analisa kita share ke Instagram Eh ternyata rame juga Ya udah Lanjutlah sampai sekarang Kira-kira Berarti yang disiarkan pastinya High quality nih Nah teman-teman bisa Juga untuk follow Instagram dari Kofax dan kawan-kawan ya Di Dan juga jangan lupa untuk follow Akun Instagram kami Di Nah Langsung kembali ke laptop Nah kalau Kita ngeliat Pergeraan di HSG Sekarang ini Bagaimana Apakah Sudah Tanda-tanda Selesai Koreksi Dan Pergeraan Penurunan harga ini Sudah selesai Atau masih Belum terkonfirmasi Ataukah seperti apa Kofax Kalau aku kan Memang pandanganku Lebih ke Fundamental ya Jadi kalau Aku lihat secara Fundamental Indonesia ini kan Punya ekonomi itu Cukup Terbukti ketika dia Ada Banyak negara Di Eropa Di US Itu mungkin Inflasinya tinggi banget Kemudian Ada Beberapa case Mereka menghadapi Resesi yang Demartinya Kalau resesi kan Bahasa Formalnya itu Sebenarnya 2 kuartal GDP-nya negatif kan Betul Ada Kalau US bilang Mereka gak resesi Tapi sebenarnya kan Mereka udah 2 kuartal Pernah 2 kuartal resesi gitu Negatif Nah di Indonesia kan Puji Tuhan ya Sampai sekarang Fine-fine saja Kalau Saya lihat sih Secara jangka panjang Pada akhirnya Memang Indonesia Ini punya market Itu masih menarik Jadi kalau bisa Dibandingkan dengan Market-market di luar negeri Yang lain Di Indonesia memang Secara Valuasi juga Banyak saham-saham Bagus yang Murah Jadi ya Menurut saya pribadi Pada akhirnya Indonesia Marketnya IHSG Pada akhirnya juga Akan mengikuti Betul Itu sendiri Jadi Kalau Aku lihat sih Seperti itu ya Ya Berarti Secara Fundamental Secara makro Masih bagus Dan Ya Masih Ada peluang Untuk Penguatan Malahan Ini mungkin adalah Sebuah kesempatan ya Karena Lagi Discord Seperti itu Iya dong Apa ya Membuat Indonesia ini Sebagai Sebuah negara Memiliki Fundamental Ekonomi Yang kuat Karena Sejauh ini Kan Mungkin Selama Satu tahun Terakhir ya Raca Dagang kita Terus Positif Kemudian Juga Harga-harga Cukup terkendali Jadi Kalau ke supermarket Juga Harga-harga Tidak naik Terlalu Tinggi Dan di negara-negara Lain Terakhir Katanya Di luar sana Beli Bahan-bahan Pokok itu Sudah mulai naik Harganya Listrik juga Naik Tapi Ketanya Di negara kita Baik-baik saja Itu Kok bisa Kok bisa Kita Sekuat Ini Fundamental Kalau Kalau saya Lihat sih Pertama Karena Kita itu Negaranya Kan Banyak Komoditas Jadi Batubara Lapasawir Kita Ketika Pada saat Tahun kemarin Itu Harganya Melambung Tinggi Banyak Perusahaan Batubara Kita Yang Menjual Batubara Sampai Ke Eropa Juga Jadi Yang Mungkin Mereka Jual Cuma Ke China Ke Korea Mereka Bisa Jual Ke Eropa Dengan Harga Yang Cukup Tinggi Dan Itu Berarti Duitnya Masuk Kesini Sedangkan Di Dalam Negeri Memang Kalau Di Eropa Kenapa Mereka Bisanya Cukup Tinggi Salah Satunya Karena Biaya Energi Mereka Naik Dan Listrik Listrik Mereka Juga Naiknya Luar Biasa Tapi Kalau Di Indonesia Mungkin Agak Ketahan Karena Ada Kebijakan DMO DMO Itu Kan Berarti Batubaranya Dicap Meskipun Harga Di Luar Bisa Ratusan Dolar Sekarang Ada Dicap Dan Dikasih Kota Jadi Membuat Harga Inflasi Disini Mungkin Kelihatannya Mungkin Akibat Itu Juga Dan Selain Itu Masyarakatnya Kita Itu Kenapa Ekonomi Kita Kuat Menurut Saya Pribadi Juga Karena Masyarakat Kita Punya Konsumsi Itu Kuat Jadi Kalau Kita Lihat Breakdown Dari GDP Indonesia Itu 55% Itu Dari Konsumsi Konsumsi Masyarakat Jadi Makanya Waktu Tahun Kemarin Ada Yang Bilang Resesi Indonesia Bakal Resesi Kemudian Disuruh Orang Supaya Saving Tahan Tahan Duit Menurut Saya Itu Malah Bikin Resesi Makin Parah Spending Maksudnya Spending Maksudnya Spending Ekonominya Muter Jadi Ekonomi Kita Jadi Kuat Menurutku Itu Kenapa Indonesia Cukup Kuat Ketika Banyak Negara Di luar Negeri Itu Malah Resesi Menghadapi Masalah Lain Oke 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 Nah Kalau Ini Kita Bicara Fundamentalnya Sudah Kuat Nah Kalau Korelasinya Dengan Pasar Saham Kita Kira-kira Seperti Apa Supaya Teman-teman Disini Lebih Paham Gitu Kenapa Kok Membaca Berita Atau Mungkin Mendengarkan Orang-orang Cerita Di Youtube Maupun Di TV Itu Selalu Alasannya Fundamental Kita Bagus Nah Itu Saham Kita Juga Akan Baik Nah Itu Kira-kira Korelasinya Seperti Apa Dan Indikasi Atau Indikator Yang Paling Mudah Untuk Dibaca Kalau Sebentar lagi Harga Itu Bisa Naik Secara Valuasi Itu Sorry Maksudnya Harga Saham Bisa Naik Itu Dari Sisi Fundamental Kira-kira Apa Yang Jelas Sebenarnya Kalau Kita Bicara Secara Secara Fundamental Pasti Yang Berefek Itu Dua Hal Pertama Kinerja Perusahaan Satu Lagi Valuasi Jadi Kalau Misalnya Kita Punya Kita Ngeliat Oh Ini Ada Perusahaan Bagus Misalnya Dia Begak Di Segmen Konsumsi Contoh Ya Kita Tahu Kita Lihat Kita Punya Masyarakat Tambah Banyak Ya Pasti Konsumsi Juga Tambah Banyak Dan Kalau Misalnya Kita Lihat Oh Ini Perusahaan Bagus Tapi Valuasinya Mahal Misalnya P.I. Risi 20x 30x Ya Itu Mahal Bisa 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 Cuma Coba Ada Pilihan Lain Yang Mungkin Lebih Murah Jadi Yang Lebih Murah Itu Naiknya Lebih Banyak Daripada Yang Yang Sudah Mahal Jadi Kalau Ditanya Saham Itu Naik Secara Fundamental Kita Lihatnya Gimana Pertama Lihat Kinerja Perusahaannya Habis itu Kita Lihat Valuasinya Kalau Misalnya Perusahaannya Bagus Kinerja Bagus Valuasinya Murah Ya Beli aja Kita Gak Tau Sikapan Naiknya Tapi Yang Kita Tau Kita Belinya Barang Bagus Harganya Murah One 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 Dia Harusnya Kira Kira Seperti Itu Betul Memang Valuasi Jadi Penting Dan Itu Ekonomi Wampun Fundamental Perusahaan Menjadi Penopang Dan Mendorong Juga Untuk Harga Sahamnya Ikut Naik Kira Kira Kalau Di Ini kan Auto Reject Bawah Kita Dibuka Jadi Lebih Longgar Ke 15% Secara Sistem Nah Itu Apakah Ada Perbedaan Dari Segi Transaksi Yang Signifikan Untuk Perdagangan Saham Di Pasar Saham Kita Kalau Aku Lihat Dari Valu Transaksi Kayaknya Tidak Terlalu Beda Jauh Dengan Ketika Sebelum Diperlakukan ARP 15% Dan Dan Sebenarnya Kalau kita Lihat Sebenarnya Dulu Sebelum Adanya COVID Kan ARP Bisa Lebih Dari Ini Jadi Menurutku Pribadi Tidak Terlalu Ngefek Juga Karena Kita Lihat Dari Value Transaksi Tidak Tidak Terlalu Banyak Berubah Malah Turun Sebelumnya Bisa 12 triliun Sekarang Dibawah Itu Mungkin Sekitar 10 Atau 11 Triliun Perhari Jadi Kalau Menurutku Tidak Ada Perubahan Yang Terlalu Signifikan Yang Gimana Gimana Dari Kejadian Ini Berarti Secara Sistem Juga Tidak Terlalu Mempengaruhi Memang Fundamental Ekonomi Kita Ini Kokos Sekali Bisa Menjagai Pasar Saham Kita Ini Tidak Terlalu Sensitif Terhadap Sentimen Yang Ada Sekarang Nah Mengingatkan Juga Teman-teman Kalau Misalnya Teman-teman Yang Sudah Join Mau Bertanya Sesuatu Boleh Tanya Nih Kolom Comment Ya Atau Langsung Klik Question Buttonnya Itu Nanti Akan Bahas Pertanyaan Teman-teman Juga Mungkin Kalau Mau Tanya Mengenai Fundamental Maupun Juga Rekomendasi Pandangan Seperti Apa Yang Kami Punya Nah Boleh Teman-teman Bisa Tanya Di kolom Komentar Dan Juga Nanti Kita Juga Akan Memberikan Pandangan 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 Juga Kedepannya Di KVG Nah Baik Kiko Nah Kalau Kita Ngomongin Soal Pasar Saham Kita Nah Kalau Pandangan IHSG Kedepan Versi Midas Tuan Seperti Apa Dan Juga Apakah Sampai Akhir Tahun Ini Itu Pandangan IHSG Midas Tuan Itu Juga Seperti Bagul Untuk Jangka Pendek Maupun Jangka Menengah Mungkin Kalau Dari Yang Aku Lihat Memang IHSG Secara Umum Masih Cukup Under Value Jadi Masih Cukup Murah Dibandingkan Dengan Sebelum Sebelumnya Dan Juga Dibandingkan Dengan Market Di Luar Meskipun Market Luar Sudah Turun Banyak Tapi Kita Punya Juga Masih Under Value Menurut Saya Dan Kita Punya Ekonomi Cukup Resilin Cukup Kuat Ya Bukan Bukti Banyak Negara Dunia Kembang Ambing Inflasi Naik Banyak Tapi Kita Bisa Jaga Inflasi Itu Cukup Bagus Dan Juga Sekarang Kan Kita Lihat Inflasinya Udah Mulai Cooling Down Ya Jadi Dari Di US Maupun Disini Udah Mulai Turun Nah Harusnya Kalau Misalnya Ketika Inflasinya Turun Harusnya Secara Teori Ekonomi Harusnya Suku bunganya Kemungkinan Juga Akan Turun Betul Kalau Misalnya Suku bunganya Turun Kalau Orang Bafi Bilangkan Suku bunganya Itu Seperti Gravitasi Terhadap Harganya Saham Jadi Kalau Misalnya Suku bunganya Tinggi Ya Value Dari Saham Itu Menurut Tapi Kalau Suku bunganya Lebih Rendah Value Dari Saham Itu Lebih Valuable Sehingga Harganya Juga Akan Naik Jadi Kalau Aku Pripadi Lihat Ketika Inflasinya Sudah Mulai Turun Harusnya Suku bunga Kemungkinan Tapi Saya Juga Tidak Tau Apakah Terjadi Kemungkinan Suku bunganya Tidak Suku bunga Turun Bagus 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 Pasar Saham Bagus Sehingga Harga Saham Kalau Pandangan Aku Seperti Itu Ya Jadi Memandang Pasar Saham Kita Sampai Paling Tidak Akhir Tahun Ini Masih Positif Masih Bagus Dan Potensi Untuk Kelanjutan Upgrade Itu Lebih Lebih Besar Beruangnya Karena Inflasi Sudah Turun Dan Kita Pun Juga Mengharapkan Dari Bank Indonesia Juga Menurunkan Suku bunga Banknya Nah Memang Suku bunga Bank Yang Terus Dinaikkan Ini Tidak Begitu Pasar Saham Kita Jadi Mungkin Kalau Suku bunga Bank Sudah Perlahan Diturunkan Oke Bank Indonesia Jangan-jangan Itu Juga Salah Satu Indikasi Pasar Saham Kita Lebih Meriah Lebih Antusias Penggerakannya Semoga Seperti Itu Karena Beberapa Waktu Terakhir Ini Cukup Sulit Untuk Ditradingkan Pasarnya Cenderung Itu Saja Atau Gerakannya Setengahnya Tipu Tipu Kayak Lagu Tipu